Hai guys, saya berantar ibu-ibu yang jadi korban tabrakan dengan saya, aduh ini pengalaman pertama Pengalaman pertama, nabrak, bukan nabrak ya, jadi gini ceritanya Saya jalan Jalan, habis baru naik Jalan, 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 jalan Ada motor satu, memang agak lari-lari juga dengan ibu yang bawa motor yang satu Nah, kayaknya ibu itu gak liat mobil saya, udah letting mobil lo kanan Dia tabrak, hancur tuh, mobil saya di pintu depan itu hancur Udah gak apa-apa Terus, saya buka Itu ibu, dia harus nahan motornya kan Dia udah jatuh, nahan motor Kakinya, apa istilahnya ya Orang mana udah bilang Apa ya Talese Keseleo Atau, apalah Pokoknya begitu, saya mudah-mudahan sih gak Gak retak atau gak patah Karena saya harus bertanggung jawab Saya kasian gitu Sebenarnya kalau saya mau marah, marah aja Gak apa-apa Karena biar bagaimana Walaupun memang, saya gak tau ya Menurut banyak teman-teman Yang namanya kendaraan besar sama kendaraan yang lebih kecil Tetap yang salah kendaraan besar Kalau mobil dengan motor, pasti yang salah itu motor Apa mobil? Aku gak tau itu Aku belum baca Tapi yang jelas, konon demikian Nah Tapi bukan soal itu Salah benar Aku kasian sama ibunya gitu Karena hujan-hujan ya Hujan-hujan, kayaknya orangnya baru belajar Baru belajar bawa motor Terus nabrak Udah Tau gak yang menurutku menarik Menurutku menarik adalah soal Ibu ini Ternyata dia lebih memilih motornya Jangan sampai lecet Karena apa? Karena takut dimarah suaminya Ini suami bejat menurut gue Pertama suaminya mengizinkan istrinya bawa motor Itu adalah suami yang gak baik Minta maaf ya Buat suami-suami yang istrinya bawa-bawa motor Menurut saya itu gak apa Gak sayang istri Kalo sayang istri ya Seharusnya jangan Jangan izinkan dia bawa kendaraan Bercanda-bercanda Terserah lah Siapa yang mau bawa Mau kasih istrinya Bawa mobil gak bawa motor Tapi itu yang aku kasian Ini trauma Aku masih trauma Terus yang kedua soal Dia nangis-nangis Dia bilang dia Gak punya biaya ini Biaya itu Dia tagihan motor Itu panjang deh Saya sempat merekam beberapa item Saya sengaja Jabri Karena yang menarik adalah Jadi dia di telpon-telpon Sama keluarganya Termasuk Kan suaminya udah ada tadi Tapi suaminya langsung bawa motornya Kemulian suami duluan ke kos Ketemuan disana Saya antar Karena ibunya udah gak bisa naik motor Jadi jadi telpon itu Bukannya di Apa ya Bukannya dikasihani sama keluarga Bukannya dibilang Hati-hati bersabar Atau nanti mau bantu apa Malah dimarahin Ini orang lagi jatuh Ketimba tangga pula Unfold Oke Beberapa detik Atau beberapa saat Yang saya videoin Teman-teman bisa saksikan Ambil hikmahnya Hikmahnya adalah Saya harus berhati-hati Dan ibu juga harus berhati-hati Termasuk anda-anda semua Meski kita sedang bertugas Dan pastikan fokus Gak usah stress dengan semua masalah Gak usah mikirin hal-hal yang Aneh-aneh Karena ibunya itu Ternyata dia bilang begini Dia itu punya firasat Gak enak Mau bawa motor Karena dia banyak pikiran Dan bla-bla-bla Saya juga demikian Saya bukan banyak pikiran Saya Pikirannya yang Hancur Oke Bersama Bang Bil Saksikan videonya Dan Jangan taruh kira Bye-bye Ada yang hubungi ibu Dari keluarga sangir Sabar Bilang sama orang-orang Jangan marah-marah Orang lagi kecelakaan Gimana coba Jangan marah-marah 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 Bu atau aku antar ke rumah sakit bu ya Untuk urus anun yang Gampang nanti aku yang bantu Salah administrasi yang penting ibu punya kaki itu loh Jangan sampai kok terus Ada JP Retak di tulang apa semua Atau nanti ibu simpan nomor saya Kalau ada apa-apa kabari Orang gak pernah tahu nih silakan Di sana ada minyak apa gitu Maksudnya di kos ada minyak gosok Atau apa ya tolong beli itu juga minyak tawon Tunggu tunggu Oh iya memang biasa tukang uru juga ada Kok ada di bailang itu ada yang tukang uru bu Tunggu lagi bisa tolong Lagi bahan mau di bawah tinggal di sana Nanti sambil tanya-tanya no Jadi memang ibu rasa gak sadap kan Bahwa itu motor memang Kenapa karena motornya Atau memang ibu peperasaan kan Kita bukan mau bilang Sama dengan orang mana dp bahasa kasar Bukan ketinggian Dan bukan pede Kita pak memang dp orang Kalau kita peperasaan Tapi dalam hati Tapi feeling Ada barang mau jadi Tetap Karena kita pernah mengalami berapa kali tuh hal begitu Bukan cuma baru ini Rupa tuh orang mau menghayal begitu Terbawa kan akhirnya Kemain tadi turun basa-basa Basa-basa ujang-ujang lah Sabar bu Bapak so di kos tuh kan ini kan Itu yang kita dah khawatir akan Sampai sekarang nih kok so Nggak baku tau tuh keadaan tadi Soalnya kan kita dah tadu Duduk tuh Tapa jongkok Tapa dengan kaki kiri Atau kita betongkan motor Kita lihat Tersu parkir begitu Kalau langsung ambil ibu peperasaan Kasihan ibu serta GP Untung ada banyak orang juga Yang bantu tadi Oh enggak Saya memang pas sudah selesai juga Ada aktivitas Tapi ada mau pergi ke Daerah Winangun Makanya Mbak Putar tadi Insya Allah Pak Ada perajaki Kalau perajaki luas Ibu yang harus Tetap sabar Ini barang harus sabar Kalau saya kan cuma rusak mobil Ibu kan kasihan di Motor Fisik lagi Nggak apa-apa Yang motor satu Yang lebih dulu Itu yang kita ada Perhatikan Aduh dia Nggak bantu Padahal dia yang Dia sebenarnya Salah Pak Iya Tadi malam Pak Kita ada ambil Kan kalau di DAW sana Kan jaga Apa Closing toh Dorang Pian Akhir-akhir bulan Iya Pungg jam 9 ke siang Antara kita ada ambil Tapi laki ke sana Iya Ada ambil ke sana Dari kompos itu Ada orang ambil Jaga sangat Bardang ke kita Dia aja panggil baku dulu Supaya kita dimotor Luar biasa Nggak nyangka-nyangka juga Memang hikmah Pasti ada Bilang sama suami Jangan marah-marah lah Orang ada Cilaka kok Yang marah itu Banyak dia Apa dia Mudah-mudahan Beliau apalah Artinya dengan hikmah Ibunya yang sakit Dia nggak akan apa Bukan mainnya Ibu P posisi itu Ternyata kok Ada jaga itu motor Bukan ibu P diri Padahal ibu itu yang Lebih utama Buset dah Kita takut itu Tapi takut lagi kok Bagaimana kok Bisa menganggap yang lain Ya mungkin kan Suami juga punya Tingkat stres sendiri Di aktivitas Jadi kadang-kadang Ya mudah-mudahan lah Dengan situasi ini Dia akan lebih maklum Bak hilang ini Belok kanan ini tuh Iya Oke Ini belok kiri pak Ini belok kiri Ibu P barang-barang ada Cuma tas Untuk tas di bagasi Oh ada tas di bagasi Tadi kan Iya pak Biasa pak Kita nggak jaga taruh tas di bagasi Kita mau gendong Baik pak Sini kan Eh sorry Biasa kita jaga gendong itu tas Ya Ke dalam Oh Ibu kasihan Biar nanti Bapak mundur Boleh Jauh Jauh Masa nggak ada tampak Bapak putar disana Boleh kok Bapak putar disana Dari pak abak Di atas Di atas lang tuh Ada pak Bapak haji Yang ada otak Farsa dua itu Tidak apa-apa Kalau apa Biar kita mundur Kasian loh Ibu nggak bisa Apa itu Sakit soalnya Iya Iya Kita terlalu mau Ada tepi sepupu Dan kesan jilakan Kanan bu Kanan Tidak usah dibayang-bayangkan bu Biar nggak trauma Kita orang hanya Sedikit lebih berkhidmat saja Kadang-kadang ada hal yang Kita orang mungkin Lalai Orang bermasalah Itu Tuhan Allah atur Supaya dia Perbaiki itu keadaan Oh tapi auto Biasa lewat sini kan Bapak warga apa? Kalau saya Kebetulan Orang tua Yang ayah Bilfakih Dari Arab Kalau mama Yang dari Gorontalo Ini pernah dengar Ini pernah dengar kita Mereka ini Merak Tidak